Ya, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, surah Al-Isra, ayat 82 A'udzubillahiminasyaitanirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa nunazzilu Minalqur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatun lil mu'minin Wa la yaziduz zalimina illa khasara Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dan kami turunkan, nunazzil Allah menurunkan bukan sekali dua kali Di dalam ayat ini Allah pakai redaksi dengan fi'il mudare Mudare itu adalah fi'il kata kerja yang sedang berlangsung dan akan terus berlangsung tidak berhenti Ya, ini bedanya fi'il mudare dengan fi'il madhi yang artinya fi'il kata kerja masa lampau Kalau fi'il mudare, wa nunazzilu itu artinya dia sedang dan akan terus Maknanya apa? Al-Quran redaksinya sudah turun Sudah diwahyukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Lalu apakah kalau di Al-Quran ini sudah turun? Sudah sempurna? Sudah selesai? Ya, redaksinya Allah turunkan Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad Apalalu kemudian Obat Yang ada di dalam Al-Quran Sudah kadaluarsa Seperti obat yang kita beli di apotek Seperti makanan yang kita beli di pasar, di warung Kan ada kadaluarsanya, betul? Ada masa berlakunya Setahun, dua tahun, paling lama Makanan yang kita beli atau Bahan baku Lauk-lauk yang kita beli fresh Dari pasar Dia tidak akan bisa bertahan lama kecuali dia dipeti eskan Di apain? Dipeti esin Dimasukkan ke dalam peti sejuk Gata orang Melayu Ditaruh di dalam peti sejuk Kulkas Kulkasnya pun Tidak bisa kulkas yang Di bawah Mesti ditaruh di mana? Freezer Ya Karena freezer ini yang akan mengawetkan Akan membuat dia lebih tahan lama Ya Bisa berbulan-bulan Kalau dia masuk Freezer Itu makanan Obat kita beli ada kadaluarsanya Semua Mulai dari obat yang kecil Obat yang berat Obat yang ringan Obat yang sedang Semua ada kadaluarsanya Ya Gak bisa kita makan Kita konsumsi obat Yang sudah habis Masa berlakunya Bukan jadi obat Nanti malah jadi Racun Na'udzubillah Min Zali Al-Quran beda Ketika Allah subhanahu wa ta'ala Menyatakan Kami akan terus menerus Dan sedang Terus menerus Menurunkan dari Al-Quran itu Petunjuk yang menjadi Obat Menjadi terapi bagi Seluruh persoalan Umat manusia Ya Obat Al-Quran ini pak Gak ada kadaluarsanya Ya Obat Al-Quran Pertama Kita gak perlu Beli Ini apotik Apotiknya ada di depan kita Masing-masing Ini apotik kehidupan Semua obat ada disini Lengkap Gak pakai beli Manusia kalau punya penyakit batin Penyakit masalah sosial Penyakit hati Penyakit ekonomi Penyakit politik Penyakit apa saja Harus ambil Obatnya dari apotik Al-Quran Tentu nanti Bagaimana cara kita Meminum obat dari Al-Quran Ini harus ada resepnya Ada petunjuknya Petunjuknya dari siapa? Ulama Karena ulama inilah Warothatul Ambiya Ulama adalah Pewaris para Nabi Mereka yang ditugaskan oleh Nabi SAW Untuk menjaga kemurnian agama Mereka yang tahu Mengambil istinbad Hukum-hukum Hikmah-hikmah Pelajaran-pelajaran Dari Al-Quran Supaya Quran ini bisa menjadi obat Bagi permasalahan hidup manusia Jadi obat di dalam Al-Quran ini Obat untuk manusia ini Dia akan berlangsung Sepanjang zaman Tidak ada kada luar Sanya Insya Allah Kalau kita Punya rumah Ya Rumah kita Kita tinggalin Tidak dijual Ditelantarin aja Apa yang terjadi? Rusak Setahun pertama Kotor Banyak tumbuh ilalang Kabang Di mana-mana Banyak semut Ada banyak Binatang-binatang Ya Ada macam-macam Nanti Setahun berikutnya Dua tahun berikutnya Kayunya mulai Kayunya mulai Propos Gentengnya mulai Bocor Dindingnya Catnya mengelupas Kenapa? Panas Hujan Panas Hujan Ya Tidak ada yang Tidak ada yang Nempatin Tidak ada yang Ngopenin Tidak ada yang Bersihin Tidak ada kehidupan Di dalam rumah itu Tidak ada perhatian Apa yang terjadi Rumah itu akan Hancur dan rusak Kita punya mobil Mobil kita kebanyakan Barangkali Satu Dianggurin Tidak dipakai-pakai Dijual Tidak Disewain Tidak Mobil ini Pasti akan lama-lama Akan rusak Taruh Ditaruh di Garasi Tempat rumah Yang Tidak kita pakai Dia pasti akan Rusak Itu kalau kita Meninggalkan Benda materi Kalau kita Umat manusia Hamba Allah Yang meninggalkan Quran Qurannya Tidak rusak Quran ini Akan tetap ada Saudara baca Tidak baca Saudara belajar Tidak belajar Saudara Ngambil obat Atau tidak Dari Al-Quran ini Quran ini Akan tetap eksis Bahkan Saudara meninggal Diganti dengan Anaknya Cucunya Quran ini Ada yang tetap Baca Quran ini Ada yang tetap Mengamalkannya Qurannya Akan tetap Hidup Tetap eksis Tidak bakal rusak Tidak bakal hancur Tapi manusia Yang meninggalkan Quran Itu yang Akan Binasa Kenapa Hati yang Tidak ada Di dalamnya Al-Quran Kerongkongan Kata Nabi Yang mulutnya Tidak ada Bacaan Al-Quran Diumpamakan oleh Rasulullah Kalbaitil Kharib Seperti rumah Yang rusak Kalau bahasa Ammiyah Mesirnya itu Kharban Kharban itu Hancur Rusak Ya Gak bisa Dibenerin lagi Maka Kalau manusia Tidak membaca Al-Quran Dia tidak Mendapatkan Petunjuk Dari Al-Quran Tidak masuk Cahaya Al-Quran Kedalam dirinya Kedalam rumahnya Maka Diri kita Dan rumah kita Yang akan rusak Ini bedanya pak Kalau kita Meninggalkan Barang Barangnya yang rusak Tapi kalau kita Meninggalkan Quran Siapa yang rusak Kita Dari Al-Quran